Terima kasih telah menonton Kali ini Traveling Motivasi akan menjelaskan bagaimana tips traveling atau perjalanan jauh Tips traveling perjalanan jauh dan mempersiapkan segala hal Sebelum dan saat mengunjungi destinasi wisata yang berada di Indonesia Tips traveling perjalanan jauh dan panduan yang perlu Anda perhatikan sebelum berlibur Traveler setuju enggak jika liburan selalu bisa menjadi kata yang paling membuat orang merasa senang Walau hanya dengan membayangkan saja Namun liburan pun bisa saja menjadi hal yang tidak menyenangkan Terutama saat liburan tidak terencana dengan baik Sebelum melakukan perjalanan ke sebuah destinasi wisata Di Indonesia Usahakan lakukan hal yang mendasar Kenali dan riset tujuan wisata Anda Mulailah dengan riset tentang daerah atau tujuan yang akan Anda kunjungi Riset tersebut bisa melalui peta manual atau GPS Jika memiliki peta itu akan lebih baik Atau juga bisa diskusi dengan teman-teman yang pernah mengunjungi tempat wisata tersebut Juga dalam tips traveling perjalanan jauh ini Bisa mencari info pada wikipedia Wikitravel atau sosial media informasi lokasi Forum traveling sejarah jalan dan keadaan tempat wisata tersebut Tips traveling perjalanan jauh dalam negeri Yang pertama Kumpulkan informasi Anda harus mengumpulkan informasi mengenai tempat tujuan sebanyak-banyaknya Mengenai destinasi wisata Indonesia Apakah daerahnya adalah perbukitan, gunung, atau pantai Jangan sampai salah kostum atau keliru dengan cuaca saat berwisata Rencanakan dengan tepat Waktu dan tujuan perjalanan Anda yang hendak tercapai Yang kedua Kearifan lokal Mengapa tidak Mengenali kebiasaan atau budaya tempat yang akan Anda kunjungi Karena akan membantu Beradaptasi dan berinteraksi dengan masyarakat lokal tentunya Dengan berinteraksi dengan baik Tentunya akan memudahkan Anda dalam menjalin komunikasi Anda dengan mereka Contohnya Nah cobalah mengenal Bahasa daerah setempat Seperti Selamat datang Rahajan Rauh Bahasa Bali Permisi Tabek Tabek Gula Selamat pagi Tabek Wi Selamat malam Bahasa Manggarai Nusa Tenggara Timur Mohon maaf Punten Dalam Sewu Jawa Tengah Ayah Atau Ibu Pace Mace Papua Irian Jaya Dan masih banyak lagi Yang ketiga Bajet Perjalanan Ini dia hal pertama yang paling krusial Yang harus Yang harus Dipertimbangkan Perhitungkan Dan persiapkan sebelum Anda berlibur Bijaksanalah Dalam mengatur anggaran Anda selama berlibur Pastikan Pastikan Budget Yang Anda punya Mampu membiayai Dari free holiday Sampai Ke post Holiday Jangan pernah berlibur Dengan budget Yang terlalu ketat Karena Anda tidak akan pernah tahu Kemungkinan-kemungkinan apa Yang akan terjadi Saat Anda berlibur Atau Biaya Tak terduga Yang keempat Buatlah Jadwal Perjalanan Mulai membuat program Jadwal Perjalanan Anda Pahami Tempat-tempat Mana saja Yang akan Anda kunjungi Jangan sampai Ada tempat bagus Yang terlewat Atau terlalu banyak Menghabiskan waktu Pada satu tempat Sehingga Anda Tidak sempat Mengeksplor Daerah tersebut Yang kelima Perhatikan cuaca Atau lokasi kunjungan Anda bisa Mengira-mirah Atau memperkirakan Berapa banyak Pakaian Atau peralatan Yang harus Dipersiapkan Dan dibawa Meski BMKG kita Tak bisa memberi Garansi cuaca Di Indonesia Setidaknya Anda mendapatkan Ancer-ancar cuaca Dalam tips Travelling Perjalanan jauh ini Yang keenam Buat daftar dokumen Penting Apa yang wajib Dibawa Misalnya KTP Nomor telepon Penting ATM Dan dokumen Yang dianggap Penting Yang ketujuh Buatlah Reservasi Reservasi hotel Kendaraan Penyeberangan Aktivitas Wisata Bus antardaerah Objek wisata Transportasi Atau Rengkar Sewa motor Kereta Atau penerbangan Sebelumnya Selain mungkin Lebih murah Juga Menghindari Kehabisan tiket Yang kedelapan Cash And Kartu Kredit Periksa Kembali Kartu Kredit Anda Dan Uang Cash Anda Bila Memungkinkan Minta Kenaikan Kredit Atau Buat Kartu Kredit Baru Yang Bisa Diterima Di Banyak Tempat Periksa Prevalidasinya Membawa ATM Dianggap Lebih Aman Daripada Membawa Uang Kontan Yang Berlebihan Juga Periksa Tanggal Berlaku Surat Izin Menemudi Anda Memperpanjang SIM Hanya Membutuhkan Waktu Beberapa Jam Saja Jadi Bila Perlu Sisihkan Waktu Untuk Memperpanjang Jika Anda Berpergian Menggunakan Kendaraan Pribadi Yang Kesembilan Pastikan Barang Bawaan Memastikan Kelengkapan Bawaan Dalam Melakukan Perjalanan Jauh Pastinya Anda Harus Membawa Banyak Barang Dan Perlengkapan Seperti Pakaian Makanan Dan Obat-obatan Dan Lain-lain Sebagainya Nah Tip Terfling Perjalanan Jauh Ini Pun Untuk Memastikan Semua Barang-barang Tersebut Sudah Terkemas Dengan Baik Di Dalam Tas Yang Akan Dibawa Selama Bepergian Buat Catatan Barang-barang Apa Saja Yang Akan Anda Bawa Hal Ini Berguna Bagi Anda Yang Melakukan Perjalanan Jauh Bersama Anak-anak Atau Bayi Saran Jangan Membawa Terlalu Banyak Barang-bawaan Saat Anda Berlibur Hal Ini Dapat Menyebabkan Liburan Anda Menjadi Tidak Geluasa Terutama Barang Berharga Jika Bawaan Anda Terlalu Berlebihan Dikawatirkan Malah Akan Menjadi Repot Mengurusi Barang-bawaan Ketimbang Menikmati Perjalanan Liburan Yang Kesepuluh Cek Persiapan Transportasi Persiapan Transportasi Dengan Matang Jika Anda Menggunakan Mobil Pribadi Maka Jangan Lupa Mengecek Semua Bagian Mobil Yang Sebelas Minum Air Yang Banyak Saya Ingat Dulu Nenek Saya Selalu Menganjurkan Untuk Minum Air Yang Sering Saat Tamasha Untuk Itu Dalam Tips Travelling Motivasi Perjalanan Jauh Kali Ini Saya Saya Sarangkan Selalu Siapkan Botol Air Mineral Dan Minumlah Sesering Mungkin Saat Dalam Perjalanan Sangat Baik Untuk Kesehatan Anda Untuk Untuk Memperbanyak Konsumsi Air Mineral Minimal Dilakukan Dua hari Sebelum Melakukan Perjalanan Jauh Bisa Bisa Juga Ditambah Dengan Meminum Minuman Jahe Hangat Sebab Kandungan Jahe Sangat Baik Untuk Lambung Menterga Masuk Angin Dan Mengurangi Iritasi Pada Dinding Usus Mabuk Perjalanan Berhubungan Erat Dengan Lambung Bukan Karena Pusing Yang Kedua Belas Jaga Pola Makan Kurangi Mengkonsumsi Makanan Yang Banyak Mengandung Garam Sebelum Berpergian Karena Kandungan Garam Mampu Menyimpan Kadar Air Dalam Tubuh Jika Perjalanan Panjang Dan Anda Terlalu Banyak Duduk Maka Kaki Akan Membengkak Karena Banyaknya Kandungan Air Yang Diakibatkan Garam Tersebut Anda Pun Akan Lebih Sering Bolak Balik Ke Toilet Untuk Buang Air Kecil Yang Ketiga Belas Vitamin Dan Suplemen Makan Atau Minum Secara Teratur Vitamin Karena Lamanya Perjalanan Dan Cuaca Dapat Mempengaruhi Kondisi Kesehatan Anda Yang Ke Empat Belas Istirahat Yang Cukup Usahakan Untuk Tidur Minimal Enam Jam Sebelum Berangkat Bahkan Juga Sangat Disarangkan Untuk Tidur Minimal Enam Jam Setelah Sampai Di Tempat Tujuan Jika Itu Memungkinkan Dan Bangun Lari Pagi Hari Sinar Matahari Pagi Akan Sangat Membantu Menghilangkan Rasa Letih Perjalanan 15 Banyak Gerak Banyak Gerak Saat Menunggu Keberangkatan Baik Di Stasiun Terminal Atau Ruang Tunggu Usahakan Untuk Berjalan Santai Dan Banyak Bergerak Di Sekitar Tempat Tunggu Hal Ini Akan Membantu Meremaskan Otot Otot Anda Destinasi Wisata Di Indonesia 16 Suntik Vaksin Jika Anda Berencana Mengunjungi Daerah Yang Mengharuskan Disuntik Vaksin Atau Minum Obat Tertentu Contohnya Minum Pilkina Sebelum Pergi Ke Papua Atau Ke Kalimantan Untuk Mencegah Anda Terserang Malaria Misalnya Lebih Baik Mencegah Dan Berhati-hati Daripada Anda Jatuh Sakit Selama Berlibur Atau Saat Kembali Ke Rumah Yang Ke 17 Doa Sebelum Berdiam Teman-teman Sekalian Yang Tidak Kalah Pentingnya Jangan Sampai Melupakan Berdoa Sebelum Anda Berangkat Sesuai Dengan Agama Dan Kepercayaan Anda Maupun Saat Dalam Perjalanan Menurut Beberapa Penelitian Kunci Utama Dalam Perjalanan Yang Sukses Adalah Ketenangan Teman-teman Sekalian Demikian Informasi Tips Travelling Motivasi Perjalanan Jauh Dalam Negeri Kami Persembahkan Bagi Traveller Semua Semoga Informasi Ini Memberi Manfaat Yang Baik Bagi Traveller Sekalian Yang Ingin Mengeksplore Semua Destinasi Wisata Di Negeri Tercinta Ini Indonesia Teman-teman Sekalian Cukup Disini Dulu Perjumpaan Perjumpaan Kita Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Sampai